Deklarasi mengawal pemilu damai Polda Jawa Barat bersama awak media digelar. Dengan deklarasi ini diharapkan media yang merupakan salah satu pilar demokrasi dapat mengawal jalannya pemilu dengan baik serta positif. Bertempat di Mako Primo Polda Jawa Barat, deklarasi pemilu damai Polda Jabar bersama sejumlah pimpinan redaksi media digelar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan pada saat pelaksanaan pemilu nanti. Media sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menyaring berita-berita hoax yang beredar dan kemudian menjadikannya berita yang positif dan berimbang. Kita melaksanakan deklarasi ini sebagai bagian dari kegiatan yang telah dilaksanakan di rumah sekemarin di mana Mabes juga mengadakan deklarasi yang sama pada para pemret dan juga media-media. Kita bersama-sama berharap bahwa kita bisa menjaga situasi aman dan kondusif ke depan apalagi menghadapi pemilu 2024. Di mana memang salah satu pilar demokrasi itu adalah media. Sehingga kita berharap bahwa informasi publik yang diberikan kepada masyarakat pada saat berlangsungnya pemilu, ini mempunyai narasi-narasi yang bersifat polling system atau lebih menyegarkan. Nah tidak bersifat narasi-narasi yang bersifat negatif, akhirnya bisa berubah menjadi provokasi masyarakat. Nah demikian halnya juga apabila didapatkan informasi di masyarakat, kita berharap juga media bisa menjadi regulator untuk bisa membalancing narasi-narasi yang muncul dari masyarakat sehingga narasinya bisa berubah menjadi positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan ini otomatis tentunya bisa menjaga situasi yang menjadi kondusif pada saat paksanaan pemilu nantinya. Sementara itu, Polda Jabar sendiri telah melakukan antisipasi terkait kerawanan yang kemungkinan terjadi saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Yanuar Aditya, Sumedang Aditya, Sumedang